Truk bermuatan batu, Rabu Siang terguling di jalan pengasi Sentolo, Kulon, Progo. Diduga kelebihan muatan, truk terperosok dan terguling saat di jalan menanjak. Proses evakuasi truk sempat memacatkan jalanan tersebut. Truk yang dikemudikan Sarjono warga Bantul Yogyakarta ini terguling di desa Kaliagung Sentolo, Kulon, Progo. Truk pengangkut batu ini terperosok akibat kelebihan beban muatan. Sejumlah saksi menyebutkan tiga truk pengangkut batu melaju dari arah barat. Saat di lokasi kejadian, satu truk berjalan melambat diduga karena tak kuat menanjak. Sarjono pun berusaha menghindar dengan penyalip lewat sisi kiri. Naas karena terlalu ke pinggir dan bahu jalan yang terlalu dalam, membuat truk oleng dan terguling. Supir truk selamat dan berusaha mengosongkan truk dari muatan. Di sana kan ada armada dari sana, lewat itu kan terdia kan minggir, berhubung minggir kan itu antara bibir jalan sama, itu kan terlalu dalem loh itu. Akhirnya anggur. Karena kan tadi nyelek saja. Ya, ambil hati itu pun belum menghabiskan. Ini jalan loh, belum makan pada jalan orang lain loh. Jalan orang lain loh, ada jalan yang di sana. Karena kan memang tinggi banget loh itu. Beruntung muatan tumpahan batu tidak menimpa rumah di bawahnya. Pihak kepolisian sebelumnya sering mengingatkan kepada perusahaan untuk mematuhi batas tonase kendaraan. Diduga selain kelebihan muatan, truk juga tidak dalam kondisi prima karena menggunakan ban vulkanisir. Betulnya kita sudah sering menghimbau kepada para pengusaha dan operasi pun sering dilaksanakan di sini. Untuk kait muatan, sudah sering kita laksanakan di sini, bergabung dengan LLD. Namun, kadang mereka membandel. Bahkan kita laksanakan di sini, di ujung jalan sana mereka berhenti. Sampai kita selesai operasi baru mereka jalan. Dan akhirnya terbukti seperti ini. Betulnya kita sudah banyak upaya untuk tidak terjadi hal seperti ini. Kenapa? Kelebihan muatanannya? Jelas kelebihan muatan. Ya, kita tadi lihat juga bannya, mungkin Mbak Mas tadi juga lihat bannya sudah. Itu vulkanisiran ya. Tidak ada yang bannya sempurna itu semuanya. Polisi akan memanggil pihak perusahaan dan supir truk untuk diberikan pembinaan. Proses evakuasi memakan waktu lebih dari dua jam karena berada di posisi kemiringan dan sempit. Petugas pun terpaksa memperlakukan buka tutup jalan. Prasetya Wati melaporkan untuk DAT.